Pemirsa Pagelaran Badewa yang dilaksanakan Sanggar Seni Sinar Pusaka mendapat apresiasi dari Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kasa yang mengangkat upacara Badewa menjadi sebuah garapan seni pertunjukan. Berikut liputan selagapnya untuk Anda. Pagelaran Badewa yang dilaksanakan oleh Sanggar Seni Sinar Pusaka di gedung Balai Rungsari selain mendapat perhatian dari berbagai kalangan juga mendapat apresiasi dari Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti. Menurutnya, apresiasi ini diberikan melihat kepedulian dari Sanggar Seni Sinar Pusaka yang terus mengembangkan dan melestarikan upacara adat ritual Badewa yang menjadi bagian dari kekayaan hasanah budaya Kalimantan Selatan khususnya bagi Kabupaten Baritokwala. Adanya pertunjukan Badewa ini, jadi setelah kita meningkat dari awal sampai awal pertunjukan bahwasannya ini untuk mengangkat upacara Badewa yang disisualisasikan atau di ekspresikan melalui pertunjukan. Jadi, pelestarian dalam pelestarian adat budaya itu yang akan menjadi sebuah pertunjukan tari dalam Badewanya. Jadi, kita sangat berterima kasih sebagai kita yang memperdulikan dengan kesenian Kalimantan Selatan ini bahwasannya Sanggar Seni Sinar Pusaka ini sangat-sangat memperhatikan dan benar-benar melestarikan upacara ritual dengan adanya Badewa ini. Sementara itu, menurut pimpinan Sanggar Seni Sinar Pusaka, Abdul Karim Zaidan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu dan mengangkat dan memperkenalkan salah satu budaya yang dimiliki masyarakat Dayak Bakumpai kepada halayak luas. Kami dari Sanggar Seni Sinar Pusaka merasa bangga dan juga merasa terbantu dengan adanya tadi dari aspirasi DPR RI yang turut ikut serta dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kalimantan Selatan ini. Jadi, kita merasa bahwa kita memiliki akan budaya kita sendiri itu muncul kembali sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa kita jangan sampai kebudayaan itu diambil oleh orang lain oleh karena itu kita harus memperkuat dari kebudayaan kita dan tetap mempertahankan dan melestarikan dengan bentuk kegiatan yang seperti ini. Kedepan, gerak tari dalam garapan Badewa ini rencananya akan dipatenkan oleh Sanggar Seni Sinar Pusaka agar nantinya kebudayaan ini tidak diambil oleh orang lain dan tetap lestari menjadi bagian dari tradisi khususnya bagi Kabupaten Baritokwala. Erwin Yudhan Wari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!